Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu Di channel Youtube Tonatan TV ini Kali ini kita akan mengupas satu bentuk kemisteriusan Yang ada di arena hutan Gunung Tukul Suku, suruh Suku Pondrogo Ini tepatnya saya menyusuri satu bentuk buh buntet Nah buh buntet itu konon adalah sebuah tempat yang diangkarkan oleh masyarakat Karena munculnya suara-suara seperti petasan Kadang-kadang seperti gamelan Kadang-kadang juga kompangan dan sebagainya Nah bagaimana kisah dan ceritanya Mari kita susuri bersama Jangan lupa teman-teman Berikan komentar tentang keberadaan buh buntet Yang ada di akarena hutan dekat Sambi-sambi Gunung Tukul ini Monggo Setelah sekalian Ini ada satu kisah menarik Yang pada waktu itu saya sedang berada di wilayah Gunung Tukul Di hutan Kalau dari Pondrogo itu samping kanan Itu ada hutan yang namanya alas jati beduk Alas jati beduk itu konon adalah sebuah ceritanya adalah Jatinya itu diambil untuk beduk di Tegasari Sehingga disebut wilayah itu jati beduk Kalau kita mau ke Centong Kampung Centong yang saya muat di Tenatan TV kemarin tentang Kampung Centong Pinggir Hutan itu Itu ke kiri Kita ke kiri Ke kiri itu ada satu bentuk Namanya pohon jati itu Rumbunan jati Di situ ada tunggak jatinya dahulu Namanya tunggak jati beduk Nah jati beduk Pada waktu saya disana Saya bersama teman saya dari Pulung Itu ada satu perasaan rinding Kenapa? Karena tiba-tiba Tiba-tiba teman saya itu bilang Wah pokoknya memang guyu kan? Jadi saya juga kaget Karena memang guyu Padahal saya tidak bersama siapa-siapa Dan jarak dari kebun Kebun ke jati beduk Darak dari kebun Darak dari Kampung Ngebrak Yang mana di belak itu ada bakul Kopi bakul nasi itu Yang kiri jalan dari arah Sini Itu jauh sekali Jadi lah Tapi tiba-tiba ada orang tertawa Terus tiba-tiba lagi ada orang bernyanyi Nyanyi-nyanyi Tembang-tembang jawa Saat ini Tembang jawa saat ini Yang Kayak-kayak gitu Tapi saya merinding sekali Saya juga merinding Teman saya juga merinding Akhirnya saya kembali Ke jalan raya Untuk membedah memontor Nah Peristiwa ini sebetulnya Sudah terjadi Beberapa tahun kemarin Ketika saya Meliput tentang Jentong itu Nah Tapi teringat kembali Itu Lima hari setelah Sebelum video ini saya buat Ini tanggal Berapa Pak ini Pak? Rata-rata RTI Memdikur Eh Berapa? Berapa sih? Berapa sih? 27 Ya 27 Jadi Kira-kira Lima hari kemarin Itu baru saya ingat kembali Tentang cerita ini Karena apa? Teman saya menceritakan Tentang Arah Barat Selatan Dari Jati Beduk Yaitu Namanya Dari Jati Beduk Buntet Lalu Tadi saya mencoba ke sana Dari Jati Beduk Kalian Memang Jati Beduk itu dulu Wilayah saya Dulan Jadi masa kecil itu Saya dulan ke sana Remaja SMP SMA itu Saya sering dulan ke sana Karena itu wilayah-wilayah saya Untuk Saya dulan-dulan Dengan Teman-teman Di waktu itu Saya golek Murbayrono Ya biasa Dulu tunggak jatinya Itu masih ada Tapi sekarang Sudah tidak ada Tunggak jatinya Jati Beduk Dulu Mbak saya Mesti meleng Wak Dulan yang Jati Beduk Ojo terindisan Soalnya apa Soalnya jati Beduk itu Beduknya Digawe Kayu Digawe Beduknya Tegasari Tunggak Itu Yang dilunggui Yang siji Orang Kato Melundang Orang Kato Melundang Yang dilunggui Yang Satus Yorak Kato Kurang Gitu loh Nah Ini Yang menjadi Malati Saya tambah Jadi saya juga Tidak berani Apa-apa Nah Di waktu itu Kayak gitu Saya akhirnya Apa Muncul Prasangka Prasangka Yang tidak Enak Sehingga Video yang baru saja Saya rekam Pada waktu itu Saya buangin Jadi jangan dikira Kalau video yang saya rekam Saya unggah semua Itu jangan dikira Itu yang pertama Juga jangan dikira Semua yang saya telah Telusuri Itu saya video Jangan dikira Karena ada beberapa Ong aku Ong Jawa Jadi Ong Jawa Ong Jawa Ong Jawa Ong Jawa Ong Jawa Ong Jawa Ah kira Ini Itu Mesti menguncul Kadang-kadang Sakti Kadang-kadang Sakti Jawa RT Kepesan Mati Kembali ke persoalan Bu Buntet Nah Pada waktu Kemarin 5 hari kemarin Tanggal 20-an Tanggal 20-an itu Saya jagungan Dengan teman-teman Yang ada Di Gunung Dukul Pada waktu itu Saya Ngopi ya Di Dekat Sambi-Sambi Tentang Bu Buntet Yang ada di Selatan Sambi-Sambi Agak jauh selatannya Di Bu Buntet itu Kalau poso Kalau poso Itu terdengar Suara Jekur Jekur Arma Agrib Arbu Koy Beleng Kayak petasan Dikunyikan Dan dikiranya Orang centang Orang centang Tidak mungkin Centang Tidak mungkin 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 Tapi saya kira tidak Dan itu logika sekali Nah Tiba-tiba Juga gitu Ada orang mantu Misalnya Ya Ruyokan Kadang-kadang Kadang-kadang Di Bu Buntet itu Juga Terdengar Suara-suara Kayak mengurkesan Kayak mengreokan Kayak mengtayupan Itu sering sekali Ternyata Jadi saya prediksi Nah Pada waktu saya Di Jati Benduk kemarin Juga Mungkin ini Ya aku ya gitu Akhirnya Ya ke prediksi Loh ya Tenang orangnya Ya Allah Alam-alam Sampai ngerti Ya Kalau dia gak ngerti Loh ngerti banget Paling ngerti Salaf Menurut Itu Kebetulan Oke Kita terus Gimana Tentang Keberadaan Bu Buntet Meski Saya tidak sampai Ke lokasi Bu Buntet Bu Buntet Itu adalah Sebuah luneng Sebuah jembatan Yang disitu Tersumbat Akhirnya Pada waktu dahulu Ini kawasan Hutan jati Setelur Ya Semuanya Hutan jati Ini berada Di Kalau dari Pono ke kiri Jalan Dari Pohon Rogo Ya Kalau dari Soko ke Pulung Ya Kalau dari Soko ke Pulung Ini kiri Jalan Kalau dari Pohon Rogo Ini masuk Kanan Jalan Wah Ini jatinya Besar-besar Loh Loh Di tengah-tengah Tanjati Menuju Kebuk Buntet Karena itu Terabasan Dalam Limit Kecil Itu Tadi Saya Merasa Getaran-getaran Aneh Dan Sedikit Ketakutan Merinding Sedikit Saya yakin Ini adalah Bentuk-bentuk Dari Keberadaan Makhluk Yang tidak Nampak Saya Kadang-kadang Juga ada Merinding Malak terus No Ya Apa Karena saya Sendirian pada Waktu ini Pengambilan gambar ini Sehingga Saya harus Mengurungkan Saya Untuk sampai Ke Buntet Tapi Jelas Keberadaan Merinding Itu Sangat Terasa Kekasih Kanget Tiesi Hidungmu Dari sini sudah mulai Rasa Getaran-getaran Yang agak Merinding Ini siang hari Saya Jam 10 Sedikit Terasa Terasa Terus Terus Tidak Mas Tidak Tidak Nek Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton